Intro Namanya Azuraluna Mangun Harjono Ya, dari namanya, ia adalah orang Indonesia Perempuan ini punya ciri khas yang melekat Berdandan glamour ala sosialita Namun, kita tak pernah tahu apakah ia sosialita betulan atau tidak Satu hal yang pasti, dan ini jadi plot twistnya Ia tengah jadi buron internasional Targetnya gak main-main Konglomerat dan mereka yang berada di pucuk piramida sosial Bagaimana ia menjalankan aksinya itu? Semua bermula pada 2003 Kala itu, Azura ikut suaminya yang kini sudah jadi mantan Pindah dari Bali ke Hong Kong Suaminya bekerja di Intercontinental Hotel Group Nah, pekerjaan suaminya inilah yang kemudian mengantarkan Azura Ke lingkaran sosialita di Hong Kong Di Hong Kong, Azura membangun koneksi dengan orang-orang kaya di sana Kesan pertama yang muncul darinya, ia adalah sosok yang memikat perhatian Cerdas, serta mampu membuat lawan bicaranya nyaman dan percaya dengan semua omongannya Pendek kata, Azura adalah meski yang baru pertama kali jumpa Kamu ingin menghabiskan banyak waktu dengannya Azura pun diterima di lingkaran sosialita Hong Kong Pada 2010, sebagai penanda eksistensinya Ia meluncurkan lini perhiasan yang diberi nama Pafitra Di titik inilah, bisa dibilang, aksi penipuannya dimulai Tidak banyak yang tahu soal sepak terjangnya Sampai laporan panjang di media South China Morning Post terbit Laporan ini jadi sumber primer segala hal yang berkaitan dengan Azura Pasalnya, pengakuan korban dan kronologi dijelaskan dengan baik dan rinci di laporan tersebut Bahkan, sang penulis berhasil bertemu dengannya dan melakukan wawancara Kami pun berupaya menghubungi penulis laporan, Suzanne Harrison Penelusuran kami mengatakan bahwa ia tak lagi menulis untuk SCMP Terakhir ia menulis yakni soal Azura, tepatnya pada akhir 2019 Kami mencari di media sosial dan bertemu dengan akun Instagramnya Satu pesan kami kirim Kami sempat hopeless karena balasan tak kunjung masuk Sampai akhirnya satu pesan muncul di notifikasi Suze, yang sekarang tinggal di Australia Barat, menyambut ajakan wawancara kami And the other thing is, I said I need to meet you in person She cancelled, that was really disappointing And then she said she'd meet me in person one more time And she actually did this time And my editor was also there, but not obvious to her He was invisible to her And we had a photographer there as well, taking secret photos So effectively, I spent two and a half hours with her in person And when I came out of that interview, I rang all the victims They couldn't believe it So that was a massive breakthrough for me And by then, at that stage of the story, I had kind of more than enough More than enough because I didn't know how big the story was going to get Well, what had happened was that it was an accident that I found the story Complete accident I wasn't looking And so I was taking my daughter to school And I ran into a friend of mine, whose child was at the same school And I said, do you know anyone who needs freelance work? And she said, yeah, I've got a friend who has a website And he doesn't, he's not a native English speaker So he wants somebody to edit it And I went to the website And it was the rip-off report website about Azura And so I said to this guy, who was the website writer I don't want to edit your website, I want to write this as a story for the South China Morning Post Where I worked for many years And I went to the newspaper Suzanne praktis jadi orang pertama dan terakhir Yang bertemu dengan Azura setelah banyak korban yang speak up Korban Azura merentang di berbagai belahan dunia Dari Hong Kong, AS, Inggris, sampai Perancis Kepada korban-korban ini Azura memberikan narasi dan branding yang begitu elit Ia merupakan anak dari salah satu 10 orang terkaya di Indonesia Di waktu lain, ia mengaku lulusan universitas ternama di AS Yang dibantah oleh pihak kampus yang disebut Jika tak cukup, ia bakal bercerita tentang bagaimana Ia punya saham 10% di Four Seasons Hong Kong Atau menunjukkan foto-foto dirinya memakai barang branded Ada kurang lebih 5 korban yang sudah berbicara Semuanya ditipu Ada yang sudah mengikhlaskan dan tak mau membahas kasusnya lagi Ada juga yang membawanya ke ranah hukum Yang disebut terakhir berujung penangkapan Azura di Los Angeles, AS pada 2018 silap Ia diduga menjual Hermes palsu senilai 1,2 miliar rupiah Alasannya menjual, uang dari tas itu akan dipakai untuk membiayai badan amal miliknya Korban percaya dan membeli tasnya Setelah diteliti, tasnya palsu Azura tak benar-benar dipenjara setelah kejadian itu Ia kemudian dibebaskan, dibantu 2 orang pengacara dari Washington DC Korban lain pada 2013 mengaku telah memberikan hampir 200 ribu USD ke Azura untuk dua kepentingan Biaya berobat ayahnya yang sakit keras dan kegiatan amal di Hong Kong Keduanya tipu-tipu belaka Penipuan yang Azura lakukan didasarkan pada kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang ia bilang benar adanya Korban yang muncul kemungkinan besar berasal dari beberapa jejaring sosialita yang anggotanya saling bersinggungan Dari arsip yang kami baca, 2013 hingga 2017 adalah periode ketika dia intens menipu dengan korban dari Hong Kong sampai AS But what she was very good at is, she was good at keeping her close friends slightly separate from each other So she had groups of friends that all knew one story and then other groups of friends that knew a slightly different story And she became friendly with them and she's very charming, she laughs a lot, she's very sweet I would say she's taught herself very well how to come across as highly intelligent She spoke with this kind of very, you know, posh accent And so people were drawn to her and one of her ways of making money was to get engaged Get a great big diamond and then she would end the engagement, take the diamond, make money off the ring She would take their credit cards but it wasn't just men, she also used the Hermes bags So she told everybody she was a VIP customer with Hermes, the bags And people would go to her and say I really need to get someone this Birken bag And she said yes of course I get it but then when they either bought them they worked out they were fake Or she just never, they gave her 80.000 US dollars and she never gave them the bag Setelah kejadian di LA, Azura sempat mengunjungi beberapa kota seperti New York dan Paris Di Paris, pada 2019, ia bahkan disebut melakukan penipuan kepada pengelola apartemen Ia menempati apartemen selama 3 bulan tapi tak kunjung membayar Total kerugiannya capai 39.000 euro We lived in Hong Kong, we had a couple of mutual acquaintances and I decided to use my experience of having lived a full life and you know having the ups and downs of all that and put that in the WhatsApp message to show to her that I was open, I would understand that she had a right to respond to all these accusations against her and that I was the best person for her to do that with. When I first met her I would describe her as very very nervous, very scared, she was very very skinny, she was shaking a lot, she was like a little bird and she was obviously very lonely, she was pretending but it was not coming across as confident. When I met with her in person, she was pretending she was pregnant with twins and she was definitely not pregnant with twins. So there was still this fake, she can't stop lying, it's who she is, it's my guess, I'm not a fake. Azura bukan satu-satunya orang yang bikin gempar karena kasus scam semacam ini. Hal itu dilakukan juga oleh Anna Sorokin dan Simone Levife. Mereka memakai gaya sosialita atau kelas atas untuk menipu orang-orang. Nama yang disebut pertama menipu kelompok elit New York. Pengakuannya, pewaris Tahtaninggrad, Jerman. Total penipuannya yakni 275.000 USD dan ia ditangkap pada 2017. Nama kedua, Simon, mengaku putra pendiri LLD Diamonds. Ia memanfaatkan aplikasi kencan untuk menarik korban. Simon kerap pamer gaya hidup mewah agar orang percaya dengannya. Aksi penipuan Simon ditaksir capai 10 juta USD. Azura sendiri diperkirakan menipu sampai setengah juta USD. Ini dilihat sebagai salah satu common phenomena yang terjadi pada manusia. Karena memang self-actualization, pleasure principle, itu adalah hal-hal yang memang diinginkan oleh semua manusia. Dan bagi orang-orang tertentu yang memiliki obsesi untuk mencapai hal tersebut. Oke, itu tadi pendapat dari Efni Indriani, dosen psikologi di Universitas Kristen Maranata. Intinya, penipuan berkedok sosialita dan gaya hidup mewah berakar dari kebutuhan untuk diakui dan juga bagian dari obsesi. Nah, self-actualization kan bisa dicapai dengan beragam cara. Ya, jadi ada yang dengan karya, ada yang dengan prestasi-prestasi tertentu. Dan termasuk untuk diakui keberadanya dalam lingkungan sebagai kolongan sosialita. Dan orang-orang mulai berpikir, kalau berada pada satu strategi ekonomi tertentu, kalaupun tidak minimal dia bergabung pada kelompok yang secara ekonomi lebih dibandingkan yang lain, mereka berasumsi bahwa mereka akan lebih dihargai dan mendapatkan privilege tertentu dalam masyarakat. Efni menambahkan, kalau pada dasarnya lingkaran sosialita tidak mudah tertipu oleh klaim-klaim kekayaan orang lain. Meski begitu, yang perlu diperhatikan ialah kemampuan para pelakunya. Sebenarnya sih tidak semudah itu mereka tertipu, tetapi pada umumnya, orang-orang yang bisa menyusup dan masuk ke dalam kelompok sosialita tadi adalah orang-orang dengan skill tertentu. Skill tertentu di sini maksudnya, artinya kalau dia tidak punya basic, kemampuan yang dia miliki seperti strata ekonomi tertentu, kalau dia bisa masuk berarti dia punya skill tertentu, dan pada umumnya mereka yang punya skill tertentu tadi memanfaatkan kemampuannya itu. Dan pada umumnya kadang-kadang, kalau dalam arti positif, artinya kemampuan dan keterampilan sosialisasinya baik sekali, dan kalau dalam arti negatif, basic skill yang dia miliki tadi adalah kemampuan manipulatif, sehingga orang-orang yang berada di dalam kelompok tersebut, dalam tanda kutip, terkecoh dengan keberadaan dia. Riset menyebut bahwa manipulasi dan menipu sebagaimana dilakukan Azura adalah wujud eksploitasi proses sosial. Dalam proses sosial, orang cenderung percaya ketimbang meragukan orang di hadapan mereka. Kondisi ini lalu dimanfaatkan para penipu untuk melancarkan aksinya. Para korban Azura menggunakan situs bernama Ripoff Report untuk mengeluarkan dan menceritakan pengalaman buruk mereka. Ada tiga laporan yang tercatat di sini, dan pihak yang membuat mengungkapkan penyesalan atas apa yang dialaminya. Mereka merasa seperti dihianati orang yang sudah diberi kepercayaan lebih, dan yang cukup terang. Semakin tahu tentangnya, sebetulnya kita semakin tak tahu sosoknya yang asli. Sejauh ini, laporan kepercayaan adalah yang kepolisi telah dibuat. Namun, belum ada tanda-tanda lebih lanjut terkait laporan itu. Keberadaannya pun masih belum diketahui sampai sekarang. Akan tetapi, dugaan terkuat, ia masih di Hongkong. Pertama, dikerti, 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 dikerti. Mereka tahu tanda-tanda sihat. Sih jahat serbaik. Kau fahamnya dengan jahat. I don't know whether they're pursuing her as actively as I would like. So I'm waiting to hear back from them on what they plan to do. So that's as far as I know. There was a so-called victim I was in touch with and I suspected it was her. But hasn't replied to my last WhatsApp. Hasn't even, you know, I think she's blocked me. And I think COVID may have helped that a lot because it would have been easier for her to hide away and not be, you know, not go anywhere. And so.